Intro Halo kembali lagi bersama saya di channel yang tidak jelas ini dunia senter-senteran terima kasih sebelumnya yang udah subscribe ya sebenarnya saya bikin channel ini gak serius-serius amat sih karena memang sekedar mengisi waktu luang dan kebetulan salah satu hobi saya selain turin motor juga koleksi senter walaupun gak koleksi-koleksi juga sih karena gak terlalu banyak juga senternya kali ini kita balik lagi gak balik lagi kali ini saya mau ngobrolin jadi saya punya hashtag ngobrol senter ya ngobrolin senter topik ngobrolin senter kali ini adalah senter yang cocok untuk dipakai di setiap kondisi dan cocok digunakan di semua rumah gitu jadi senter-senter apa yang yang wajib banget orang-orang ini di setiap rumah ini punya setidaknya satu sama senter yang bisa dipakai di segala kondisi oke jadi sebenarnya kalau kalau yang kita udah yang udah pernah bahas juga senter ini kan sebenarnya kalau senter sekarang macem-macem ya senter ini unik-unik sekarang dari lumensnya udah gak karuan kan gila-gila banget di atas 1000 lumens itu sebenarnya udah hewat sekali ya jauh jauh dari teknologi kalau kita lihat satu dekade ke belakang sebenarnya gak semua senter walaupun udah ada yang 1000 lumens ya 2009 itu udah ada 1000 lumens tapi biasanya 500 sampai 1000 pesat banget ya perkembangan teknologi LED ini yang tadinya cuma bisa 1000 sekarang ukuran dengan ukuran kecil aja bahkan bisa sampai 5000 bisa sampai 10.000 lumens gitu jadi udah tinggi banget tapi banyak juga karena senter ini kan seperti apar ya alat memadam api ringan atau mungkin kayak insurance ya jadi dibilang penting gak penting gitu kan tapi dibilang gak penting juga ya penting gitu karena banyaknya sih kalau yang saya tahu orang itu bukan koleksi senter sih cuma orang gila sih beli senter kali ya beli senter sampai mahal-mahal gitu kan ya termasuk saya yang gila ya berarti beli senter kok sekecil ini harganya 500.000 gitu kan ya jadi tadi sampai mana ya orang gila ingetnya jadi senter ini kan kayak apar ya jadi digunakannya pada waktu-waktu tertentu tapi kalau apar kan amit-amit ya berarti kebakaran kalau senter sih kan cuma masalah mati lampu disini saya bakal kasih informasi untuk teman-teman yang mau beli senter atau sekedar punya senter cuma beli sekali ya sudah terus lupakan gitu sekedar ada buat di rumah buat di mobil senter apa sih yang paling cocok untuk semua orang pakai dan fungsional gitu ya dari segi harga juga dari segi bentuknya juga jadi ya ya tepat guna lah intinya jadi gak buang-buang duit kan pertama pertama dan pertama adalah senter yang menggunakan jenis baterai yang umum disini saya ada dua contoh pertama senter lumintop tool AA dan yang kedua jet beam SEA02 yang lumintop ini menggunakan baterai A2 yang jet beam menggunakan baterai A3 dua tipe baterai ini adalah baterai paling umum baterai paling umum baterai gitu kan baterai paling umum yang bisa didapat dimana aja bahkan di desa-desa pun atau dimanapun atau semua rumah kayaknya pasti punya punya senter baterai A2 atau A3 buat remote AC remote TV segala macem gitu istimewanya adalah apa dari kedua senter ini yang menggunakan A2 dan A3 keduanya support baterai yang berbasiskan lithium-ion dan lithium-ion dan apa namanya standar ya baterai waru kalau yang A3 ini NIMH untuk baterai yang charge-nya ini baterai charge-nya yang ini ya saya pakai energizer baterai biasanya pakai apa ini chameleon kalau yang lumintop saya pakai nightcore apa namanya 850 mAh dengan alkaline ya gak gak jadi gini gak semua tipe senter yang support baterai dua jenis baterai ini ada ya jadi banyaknya misalnya kayak ini tipe A2 dia cuma bisa pakai satu tipe baterai cuma misalnya pakai baterai alkaline karena driver-nya atau PCB-nya itu beda maksimum voltase-nya maksimum voltase-nya itu beda misal alkaline ini kan voltase-nya cuma 1,5 1,5 volt sedangkan kalau baterai 14500 lithium-ion ini voltase-nya 3,7 kebayangkan kalau misalnya si baterai si senternya ini gak support pasti kebakar kan voltase-nya akan terlebih gitu kita coba ya kita coba dulu yang bedakan nanti adalah saat kita pakai baterai lithium-ion dia bisa sampai turbo mode-nya ini kalau yang lumintop bisa sampai ke 650 lumen dengan catatan menggunakan baterai lithium-ion kalau kita pakai baterai alkaline biasa dia sampai kalau gak salah sampai 300 lumen jadi setengahnya juga runtime-nya juga ada operasi kerjanya juga kayaknya lebih sebentar ini bakal berguna banget kalau amit-amit kita belum pernah ngalamin di Indonesia cuma berkaca kayak sekarang kejadian yang terjadi di Texas itu bisa sampai 4 hari gak ada listrik gak ada air kebayangkan suhunya minus 15 derajat ini penerangan ini kan alat yang salah satu yang paling utama selain komoditas air makanan juga penerangan ini dengan tipe center yang support 2 baterai bisa pakai baterai warungan biasa pakai ABC biasa juga bisa loh jadi gak perlu harus alkaline baterai ABC biasa alkaline atau baterai lithium ion 14500 yang kedua ini pen light disebutnya center pen light saya coba pakai baterai biasa oh dia udah rada ini ukurannya gak muat ini baterainya bekas sih udah gembung ini baterainya saya gak punya spare baterai lagi ini kaya baterai lama kurang lebih A3 kayak gini jadi ini juga sama ini sama kayak lumintop jadi support baterai 2x 1,5 volt basis nya kalau ini 1,5 volt NIMH beda dengan tadi ELEON itu 3,7 kan baik baterai biasa atau baterai cas ini 1,5 volt jadi jangan salah nah ini sama sama 1,5 volt mana ya ini tulisannya itu oke jadi kayak gitu aja sih kurang lebihnya jadi kalau ada teman-teman yang cari senter sekedar punya minimal punya buat dikantongin buat diisi buat di mobil buat sekedar taruh di rumah bisa pilih senter yang seperti lumintop atau jp mini gak perlu harus yang sama kayak gini jadi teman-teman juga pastiin kalau mau beli dilihat dulu spesifikasi senternya dia supportnya baterainya memang baterai cuma lithium-ion k atau bisa dual full kayak gini bisa pakai baterai biasa atau pakai baterai lithium-ion gitu dan kalau saya sendiri sih merekomendasikannya memang lumintop ini selain bentuknya yang simple patent banget dipegang enak juga ini kalau pakai baterai helium gila banget ya 650 lumen tuh udah terlalu lebih dari cukup karena kalau keadaan kemarin saya baru mati lampu disini mati lampu satu jam full blackout satu kota ternyata ya sama kayak di gunung di kota pun kalau full blackout gitu kita pakai 100 lumen tuh udah lebih dari cukup bro ya 300 lumen deh kalau mau lebih terang lebih gila lagi 300 lumen tuh dengan cuma satu senter kayak gini bisa 2 jam lebih kan gak mungkin ya kita skenario lama lama 300 lumen kayaknya sampai 4 jam 4 jam ini dengan satu baterai saya punya baterai banyak yang elion saya ada 3 terus juga yang baterai alkalin saya masih ada beberapa spare terjadikan wah safety banget deh kita kalau padan emergency lebih baik punya senter kayak gini daripada yang gila gila lumensnya tapi cuma gimmick aja kan dia turbo turbo rata-rata senter senter yang sampai lumensnya gila-gila tuh turbonya itu cuma sebentar bro jadi jangan salah dengan gimmick marketing dengan turbo 30.000 lumen dia real timenya itu paling cuma beberapa menit langsung step down strategi marketing atau gimmick tapi karena memang teknologinya itu sendiri karena heat dissipation atau pelepasan panas insulator juga itu kan terbatas semakin tinggi lumensnya kan otomatis juga terlepas semakin panas si reflektor nya si head nya termasuk juga driver PCB nya kan disini juga harus ada peninginan jadi rata-rata turbo mode itu cuma beberapa waktu aja otomatis step down berdasarkan thermal regulation berdasarkan panas sampai di suhu tertentu otomatis turun atau berdasarkan waktu 1 menit langsung turun kayak gitu oke kayak gitu aja kalau ada yang punya pertanyaan silahkan ditulis komennya kalau yang mau subscribe subscribe boleh kalau enggak juga enggak apa-apa sih ya kita bukan youtuber ini youtuber beneran kita cuma ya beginilah mengisi waktu terima